Terima kasih. Di masa pandemi ini berkunjung ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit untuk melakukan rehabilitasi klinis dengan pengawasan tenaga kesehatan dapat memunculkan kekhawatiran tersendiri. Lantas, bagaimana cara rehabilitasi medis pasca stroke dapat dilakukan di rumah? Namun pertanyaan timbul dari para penderita stroke, apakah stroke bisa disembuhkan? Ikuti penjelasan Dr. Yuli Suciati, spesialis rehab medik bersama Dr. Gigi Tengku Anissa berikut ini. Jadi kita harus tetap optimis, tidak misalnya kalau kita dengan stroke kita langsung putus asa, kemudian tidak mau melakukan apa saja. Seperti itu dok. Jadi memang diperlukan komitmen dan keinginan dari pasien untuk bisa melakukan latihan supaya bisa beraktifitas normal kembali. Nah, di saat masa pandemi ini banyak orang yang mungkin terbatas atau ketakutan ketika ingin ke rumah sakit. Apakah bisa rehabilitasi tersebut dilakukan di rumah oleh pasien tersebut? Jadi, selama pandemi ini mungkin orang takut datang ke rumah sakit ya dok. Kalau misalkan seperti itu, kita bisa membuat atau membantu penderita dengan stroke untuk tetap latihan di rumah, sehingga tetap bisa mencapai tujuannya. Nah, tentu saja itu dengan bantuan dari dokter diresepkan, kemudian apa saja program latihan yang bisa dilakukan di rumah, itu kita akan pandu. Dan kita membuat pasien itu bisa melakukan setiap hari, seperti kehidupan sebelum stroke-nya. Ketika pasien melakukan rehabilitasi di rumah, tidak ada tenaga medis yang memperhatikan dan mengkoreksi gerakannya. Jadi, bagaimana dokter? Betul itu. Jadi, satu orang dengan stroke itu biasanya kehilangan semangat ya. Maksudnya, dia akan jadi bersedih, kehilangan semua kemampuannya. Kemudian, kita akan tentu membutuhkan orang-orang yang bisa men-support penderita stroke tersebut. Jadi, misalkan kalau istrinya, pasangan hidupnya, atau suaminya, atau anak-anaknya mau menyemangati, membuat penderita dan stroke itu jadi lebih semangat, mau melakukan latihan di rumah, kita juga akan mengajarkan misalkan keluarganya apa saja yang bisa dilakukan di rumah dengan aman dan mudah. Jadi, pada saat kembali ke rumah sakit, dia sudah bisa melakukan apa saja sesuai dengan targetnya. Nah, kebetulan nih dok, saya ada pasien yang akan melakukan terapi dan rehabilitasi di rumah. Mari kita sama-sama ke sana ya. Oke, baik dokter. Yuk dok. Yuk. Kita nih ada pasien saya, Pak Dodi, dan Ibu Ria. Nah, ini di depan kita sudah ada alat-alat makan nih. Apa ini bisa digunakan untuk rehabilitasi pasien, dok? Betul, dok. Ini adalah alat sederhana yang bisa kita temukan di rumah. Jadi, sebenarnya paling sering itu kalau kita ketemu pasien atau penyintas dengan stroke itu sampai rumah itu kita cenderung pengen membantu, kita suapin. Padahal sebenarnya aktivitas makan itu adalah salah satu bentuk terapi untuk para penyintas stroke. Oke, itu apa dok? Terapinya untuk bagian apa sebenarnya? Jadi gini, kalau misalkan pasien kita atau penyintas stroke itu sudah bisa duduk tegak atau duduk bersandar, kita akan membantu dia untuk latihan kekuatan otot batang tubuhnya, dok. Jadi, kalau misalkan kita duduk tegak gini, maka otot-otot tubuhnya akan memiliki kontraksi. Paling tidak mencoba untuk melakukan makan sendiri atau makan yang dibantu oleh orang yang terdekat, maka akan melatih otot-otot dari lengan atasnya. Ada satu lagi, dok. Itu juga akan membantu untuk melatih koordinasi dari mata dan tangannya. Kalau misalkan ada makanan, kan harus masuk ke mulut, bukan bisa melenceng ke mulut sampingnya atau ke tempat lain. Pada saat Pak Dodi melakukan makan, maka dia akan melatih antara koordinasi antara dari tangan ke mulut, jadi matanya fokus ke makanan, dan tangannya berkoordinasi. Itu adalah bentuk latihan dari motorik kasar dan motorik halus. Jadi, satu latihan aktivitas di rumah bisa menjadi beberapa macam latihan. Apabila Pak Dodi makan dengan aman tanpa batuk dan tersedak, maka kita bisa pastikan bahwa tidak ada makanan yang masuk ke saluran pernafasannya. Biasanya banyak orang-orang, apalagi istri atau anaknya, yang membantu ya dokter ya, tapi kita lebih sarankan untuk pasiennya ini untuk makan sendiri. Betul. Mungkin kalau untuk yang lain dokter, seperti di sini ada gelas? Kalau gelas juga hampir sama. Jadi, misalkan Pak Dodi ini bisa minum sendiri, misalkan contohnya Pak Dodi bisa latihan mengambil gelas dengan tangan kanannya, atau diangkat ke atas Pak Dodi. Ini juga latihan sama tadi ya, kekuatan otot dan koordinasi. Kalau yang bagian yang lemahnya Pak Dodi, yang kirinya? Kiri yang kata ya? Ya. Nah, coba silakan Pak Dodi. Pelan-pelan. Betul. Pelan-pelan, latihan lagi pelan-pelan, taruh pelan-pelan. Ini adalah bentuk latihan dari koordinasi juga. Kemudian ketepatan, pelan-pelan Pak. Oke, bisa. Pak Dodi terbiasa pakai yang kanan, tapi kita akan meminta dia latihan. Sekarang, angkat pelan-pelan, pelan-pelan, kemudian letakkan kembali. Itulah bentuk latihan ketepatan. Dan keseimbangan juga dia bisa pegang. Nah dokter, ini ada yang menarik saya nih dokter. Nah, ini nih. Ini apa gunanya kerikil-kerikil yang berwarna-warni ini dokter? Motorik itu ada dua kan. Motorik kasar dan motorik halus. Nah, penggunaan bola-bola kecil ini adalah salah satu bentuk melatih motorik halusnya. Meminta pasien untuk bisa melakukan, memegang benda-benda yang kecil, kemudian memindahkan ke sini. Coba Pak Dodi, boleh pindahkan pelan-pelan aja Pak Dodi. Ambil satu. Biasanya maka pindah. Ya, pelan-pelan bagus. Pasien sangat membutuhkan bimbingan dan support dari keluarganya. Membuat pasien tenang, kemudian bisa memotivasi, menyemangati, supaya dia mau melakukan hal ini. Untuk motorik halus itu, kan sulit. Makanya mesti perlahan-lahan dan teliti. Seperti kita latihan menulis, jadi itu juga bentuk motorik halus. Pelan-pelan Pak Dodi. Sambil dia bisa kontrol bahunya, gerakannya. Nah, bagus. Seperti itu dok. Sederhana, namun sangat bisa bermanfaat banyak bila dilakukan setiap hari. Nah, ini kan untuk bagian ekstremitas tubuh atas ya dokter. Bagaimana dengan bagian tubuh bawah dokter? Latihan apa yang bisa kita lakukan di rumah? Apa mungkin latihan berjalan atau apa gitu dokter? Paling mudah adalah memang pasiennya, kalau dia sudah bisa duduk mandiri, maka kita akan minta dia untuk latihan berdiri. Bila sudah bisa latihan berdiri, baru kita latihan dia untuk berjalan. Jadi, tidak mungkin dari habis tidur, dia langsung berjalan. Jadi, pelan-pelan. Nah, Pak Dodi ini sudah bisa melakukan hal-hal tersebut. Pak Dodi sudah bisa duduk mandiri. Mari kita latihan yang sudah dilakukan untuk latihan kesimbangan dan koordinasi yang biasa dilakukan ya Pak. Nah, ini ada beberapa latihan untuk anggota tubuh bagian bawah. Jadi, latihannya bisa untuk latihan kekuatan otot, latihan kesimbangan, latihan koordinasi. Mari kita lihat ya. Tadi adalah gerakan untuk kekuatan dari otot tungkai bawah. Berikutnya adalah gerakan untuk melatih kesimbangan dan koordinasi dari otot tungkai bawah dan badannya. Mari Pak, silakan latihan gerakannya. Itu adalah latihan untuk memindahkan kesimbangan badan dari tubuh kanan ke kiri, kemudian mengkoordinasikan dari tangan kanan dengan kaki kiri. Jadi, itu adalah suatu bentuk latihan yang sangat sederhana namun bermanfaat untuk penyintas truk. Nah, dokter. Jadi, ini Bapak semangat sekali ya. Banyak penyintas truk yang memiliki semangat yang tinggi untuk bisa beraktifitas dengan normal. Tapi, apakah gerakan-gerakan tersebut aman? Apalagi mungkin tidak dengan pengawasan dokter di rumah. Apakah ada efek sampingnya dari gerakan-gerakan tersebut jika dilakukan dengan salah? Karena itu kita membutuhkan pengawasnya. Makanya kita butuh anggota keluarga untuk mengawasinya. Kemudian dokternya juga akan menentukan sebenarnya Bapak atau pada odini atau penyintas ini bisa melakukan gerakannya apa. Dokternya akan memberikan resep bahwa oh Bapak sudah bisa lakukan gerakan latihan berdiri atau Bapak duduk latihannya. Jadi, kita akan waspadanya seperti apa. Misalnya, apakah pasien kita tuh ngos-ngosan atau tidak? Kemudian dia huyung atau tidak? Pada saat dia berdiri dari duduk ke berdiri, dia pusing atau tidak? Seperti itu. Tetap harus diawasi. Berarti memang hal-hal tersebut harus memiliki pengawasan dan juga motivasi dari orang-orang terdekat ya dokter? Betul. Supaya para penyintas struk tetap bisa beraktivitas normal dan mengembalikan produktivitasnya. Nah, jadi para pemirsa di rumah yang mungkin merupakan orang-orang pasca atau pernah terkena struk, jangan pernah berhenti untuk melakukan latihan rehabilitasi di rumah agar bisa beraktivitas dengan normal kembali. Pemirsa Hidup Sehat, itulah dia tadi cara rehabilitasi yang bisa dilakukan di rumah oleh para penyintas struk. Saya Dr. Tengku Anissa dan Dr. Suci untuk Hidup Sehat Plus.